Intro Salah satu kata kunci terkait dengan ciptaan manusia adalah vetroh Dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai fitrah Maknanya adalah kesucian, sesuatu yang suci Tapi tidak boleh disalahpahamkan dengan pemahaman bahwa fitrah itu sesuatu yang kosong Sebagian orang mengatakan atau menduga bahwa fitrah itu adalah suatu kekosongan Seperti kertas kosong yang belum ditulisi Tapi yang dimaksud disini kesucian itu adalah bahwa fitrah manusia ini berisi penuh dengan kebaikan Yang belum terkotori dengan apapun Jadi sebaliknya dari kosong fitrah itu maknanya justru penuh Tapi yang memenuhinya adalah sesuatu yang suci Baru kemudian ketika manusia itu tumbuh Ada kemungkinan bahwa fitrah itu terkotori oleh perbuatan-perbuatan manusia itu Tentang kesucian fitrah ini kita mengetahui adanya sebuah hadith nabi yang didalamnya Rasulullah SAW mengatakan Setiap yang lahir, manusia yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah Baru belakangan ada orang tua yang berperan di dalam pendidikannya Yang disebutkan dalam hadith itu bisa menjadikan dia Kristen Bisa menjadikan dia Yahudi Itu artinya disitu tidak disebut misalnya Islam di dalam hadith itu Karena fitrah setiap manusia itu adalah Islam Bersih, suci, baik, dan pasrah kepada Tuhannya Makanya di dalam Al-Quran juga tidak ada istilah ateisme Bahkan kalaupun ada penggunaan kata yang terkait dengan ungkapan ateisme Yaitu ilhat, maknanya bukan ateisme di dalam Al-Quran itu Nah memang kalau dilihat dari etimologinya kata fitrah itu Sering diterjemahkan sebagai awal mula sesuatu Kadang juga dikaitkan dengan susu yang pertama kali keluar dari induk unta Ya itu disebut fitrah juga Dilihat dari sisi lain Fitrah juga terkait dengan sesuatu yang melekat Dan tidak pernah berubah Jadi fitrah manusia itu artinya Bawaan Lahir atau bawaan wujud manusia Ya Berupa kesucian, berupa kebaikan, kecenderungan kepada Allah SWT Yang tidak pernah berubah Yang terjadi adalah terkotori saja Jadi kalau ada kotoran datang Tidak berarti fitrah itu hilang Tapi fitrah itu kemudian terkotori Nah Dimana tempatnya fitrah itu? Di dalam hati Tentu di dalam hati yang betul-betul belum terdistorsi Atau belum terisi dengan hal-hal yang bertentangan dengan fitrah itu sendiri Hati dalam keadaan aslinya Sebagaimana disebutkan oleh kaum sufi Memang adalah sesuatu yang polos Sesuatu yang bersih Sesuatu yang suci Sehingga kalau kita benar-benar menjaga kesucian dari fitrah itu Maka Apa yang saya sebutkan di dalam percikan hikmah yang lalu Hati yang suci ini Fitrah ini Akan mampu menjadi tempat bagi melekatnya Ilmu-ilmu, pemahaman-pemahaman, ilham-ilham spiritual Di dalamnya Tapi jika hati ini terkotori Keruh Maka kemampuannya untuk dapat mengikat ilmu-ilmu Atau ilham-ilham atau obyek obyek spiritual ini menjadi berkurang Kalau tidak malah mati Jika terlalu banyak keburukan yang kita lakukan Sehingga kesucian Kesucian, kecemerlangan fitrah itu kemudian menjadi tertutupi dan hati kita menjadi gelap Maka sudah menjadi tugas setiap manusia di dalam hidupnya untuk selalu merawat hati Merawat huat agar kita tidak terhalang dari menampak Atau menyaksikan atau merasakan mengalami Pengetahuan-pengetahuan paling hakiki Yang perlu kita punyai Agar kita betul-betul bisa menjadi manusia sejati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih